BAP 1481 Pertempuran Melalui Surga, Kelahiran Kembali Kaisarian Setelah mengambil batu darah dari tangan Xiao Yan yang terkepal erat, Xiao Yan mengatukkan bibirnya dan tersenyum. Kemudian, dia berbalik dan kembali ke kerumunan, meninggalkan wajah tua yang sedikit kabur. Kemudian, dia dengan pahit memanggil nama berikutnya. Apa yang orang tua gila itu katakan padamu barusan? Saat Xiao Yan berdiri diam, sebuah kepala yang indah segera muncul dari sampingnya. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia melihat bahwa itu adalah Xiao Linger. Mendengar alamat aneh yang terakhir, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Di seluruh klan Xiao, hanya gadis ini yang bisa mengucapkan kata-kata seperti itu di depan umum. Bahkan dia harus mempertimbangkan identitas Xiao Ding Tian. Tidak ada, kami hanya belum bertemu satu sama lain selama beberapa waktu dan ingin bertanya tentang satu sama lain. Sambil terkekeh, Xiao Yan berkata dengan acuh-ta'acuh. Gadis kecil itu meringkuk mulutnya ketika dia mendengar ini. Setelah itu, dia terus mengalihkan pandangannya ke depan. Matanya yang cantik segera menunjukkan ekspresi jijik saat melihat Xiao Chuhang. Pada saat yang sama, Xiao Yan mengalihkan perhatiannya ke kristal berwarna darah di tangannya. Sejak batu darah ini masuk ke tangannya, dia bisa dengan jelas merasakan energi aneh yang mengalir di dalamnya. Tampaknya seolah-olah itu bisa meledak kapan saja. Hal yang paling menarik perhatian Xiao Yan adalah bahwa energi ini sangat kaya dan kuat sehingga tidak kalah dengan batu roh tingkat tinggi. Nyatanya, persepsi Xiao Yan bahkan mungkin melampauinya. Jika dia bisa menggunakan energi ini untuk digunakan sendiri, keuntungan yang bisa dia peroleh akan berlipat ganda. Jangan melihatnya. Bahkan beberapa tetua yang kuat di klan tidak berani memiliki ide tentang batu darah ini. Meskipun kamu memiliki api misterius, jika kamu ingin mencobanya, kamu harus menunggu sampai kamu kuat. Cukup di masa depan. Jika tidak, berhati-hatilah agar tidak melukai diri sendiri. Sama seperti Xiao Yan dalam keadaan linglung, suara Xiao Xiao Jun tiba-tiba terdengar di telinganya. Baru saat itulah Xiao Yan mendapatkan kembali akal sehatnya dan memandang yang terakhir dengan takjub. Xiao Xiao Jun jelas mengerti apa yang dipikirkan Xiao Yan dan segera berkata, batu darah di batu darah mengandung energi yang menakutkan. Batu darah memang mengandung energi yang sangat besar yang jauh melebihi jangkauan batu roh biasa. Bahkan dikabarkan bahwa kristal darah di batu darah adalah kristal darah kelas atas yang dapat menciptakan pembangkit tenaga listrik di puncak tingkat santo sumber. His. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Xiao Yan langsung bergetar, dan keterkejutan di hatinya tak tertandingi seperti semburan gunung. Kata-kata Tuan Muda Xiao saat ini benar-benar sesuatu yang belum pernah dia dengar seumur hidupnya. Kekuatan besar macam apa ini, untuk benar-benar dapat menciptakan pembangkit tenaga listrik puncak di seluruh benua? Meskipun desas-desus tidak dapat sepenuhnya dipercaya, itu cukup untuk menunjukkan bahwa energi yang terkandung di dalam batu darah sangat besar. Sangat disayangkan energi yang kuat ini menjadi sangat ganas setelah menyerap darah makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Metode biasa tidak dapat untuk sepenuhnya menghilangkan ketidakmurnian di dalamnya. Jika seseorang mencoba untuk mengendalikan energi ini dengan paksa, hasil akhirnya adalah pikiran seseorang akan terpengaruh dan dia akan menjadi gila. Hal semacam ini jarang terlihat di antara berbagai faksi besar di wilayah tengah. Bahkan nenek moyang klan Xiao saya. Xiao Xiao Jun menggelengkan kepalanya dalam diam di akhir kata-katanya. Xiao Yan akhirnya merasakan aspek menakutkan dari batu darah ini. Segera, rasa ingin tahu yang baru saja muncul di hatinya dengan cepat ditekan. Meskipun dia memiliki api surgawi itu seperti yang dikatakan Xiao Xiao Jun sebelumnya. Sebelum dia memiliki kekuatan yang cukup, yang terbaik adalah tidak bertindak gegabuh. Hampir pada saat yang sama, Xiao Xuan, yang juga memegang batu darah, merasakan arus hangat mengalir dari telapak tangannya. Kekuatan yang kuat tampaknya hidup, mengalir ke tubuhnya melalui telapak tangannya dan dengan cepat melonjak di sepanjang garis meridiannya. Genesis Ki di pusarannya juga mulai membengkak sedikit. Segera, distribusi batu darah selesai. Semua orang, kecuali Xiao Si Yu, berbaris di depan di bawah komando pemimpin klan. Mereka masing-masing menawarkan setetes darah esensi dan kemudian menempelkannya ke batu darah di telapak tangan mereka. Tes resmi dimulai. Berdengung! Begitu darah esensi menyentuh batu darah, cahaya merah terang meledak dari batu darah di depan mata semua orang. Cahaya menyilaukan dan dengan cepat menutupi seluruh halaman. Melihat dari jauh, seolah-olah kabut darah menyelimuti halaman. Pada saat ini, tatapan penuh harap dari Xiao Yu Heng dan yang lainnya tertuju pada Xiao Xiao Jun dan yang lainnya. Hanya Xiao Ding Tian yang dengan bangga mengangkat alisnya saat dia melirik Xiao Yan. Matanya penuh harapan seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Saat lampu merah menyala, wajah beberapa petinggi klan berangsur-angsur berubah serius. Tes garis keturunan tidak hanya terkait dengan masa depan generasi muda saat ini, tetapi juga nasib seluruh klan Xiao. Bunyi dengungan-dengungan. Setelah beberapa tarikan nafas, lampu di lapangan akhirnya mulai berubah. Di antara hamparan besar cahaya merah, gumpalan cahaya ungu bersinar. Di antara sinar cahaya ini, yang paling menarik perhatian adalah cahaya bintang putih susu. Dengan sekejap, itu berubah menjadi cahaya kemasan yang menyilaukan. Garis keturunan emas merah? Xiao Yue Hua dan Xiao Ming berseru pada saat bersamaan. Sebagai pemimpin klan, ekspresi Xiao Yu Heng sangat terkejut. Itu Lingyer, sejak gadis ini lahir, tetua pertama sangat mementingkan dirinya. Kekuatan garis keturunan gadis ini tidak mengecewakannya. Hahaha! Xiao Yue Heng tidak bisa membantu tetapi menggosok tangannya. Ekspresi bersemangat di wajahnya menjadi lebih intens saat dia menatap bloodstone di depan Xiao Lingyer. Jika garis keturunan emas merah bisa maju, itu akan menjadi garis keturunan emas cemerlang yang paling mulia di klan Xiao. Dengan tambahan pengorbanan klan, kebangkitan dan kejayaan klan Xiao akan segera tiba. Garis keturunan Brilliant Gold dikenal sebagai batu loncatan ke alam originsein di klan Xiao. Pada saat yang sama, itu adalah garis keturunan yang paling dekat dengan kaisar asal yang legendaris. Jika Xiao Lingyer dapat mewarisi garis keturunan ini dan membangunkannya selama pengorbanan klan, pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Namun, setelah beberapa saat menunggu, cahaya emas merah akhirnya berhenti pada saat itu. Pengorbanan klan bisa meningkatkan kekuatan garis keturunan yang terbangun sampai batas tertentu. Namun, semakin tinggi tingkat garis keturunannya, semakin sulit untuk meningkatkan kekuatan garis keturunannya. Karena garis keturunan Xiao Lingyer pada akhirnya tidak dapat menembus level itu, hasilnya tidak sulit untuk dibayangkan. Bang Saat hati Xiao Yuheng berada dalam dilema, suara seperti guntur yang teredam tiba-tiba datang dari suatu tempat di antara kerumunan. Itu disertai dengan energi merah yang tersapu. Tatapan heran semua orang yang hadir semuanya terfokus pada kabut yang naik. Saat ini, Xiao Ding Tian mengangkat alisnya dan tersenyum dengan wajah penuh ejekan. Pemandangan yang begitu tiba-tiba menyebabkan suasana yang awalnya khusyuk dipenuhi dengan rasa ejekan. Di bawah tatapan semua orang, kabut tebal menyebar dan menampakkan sosok yang agak menyedihkan. Itu adalah Xiao Yan. Batu darah di tangannya hanya tersisa beberapa pecahan. Energi berwarna darah telah tersebar ke segala arah. Jubah hitamnya compang kemping, dan seluruh tubuhnya berantakan. Seolah-olah dia baru saja mengalami pertempuran berdarah. Meledak, meledak. Saat ini, suasana tiba-tiba membeku dan menjadi canggung. Bab 1482 pertempuran melalui surga, kelahiran kembali Kaisarian. Batu darah telah hancur. Xiao Yan telah kehilangan kualifikasi untuk pengorbanan klan. Saat suasana membeku, suara keras Xiao Ding Tian tiba-tiba terdengar, menyebabkan kerumunan yang linglung bereaksi dengan cepat. Segera setelah itu, tatapan kasihan mendarat di Xiao Yan. Penghancuran batu darah memang terjadi selama tes batu darah. Menurut pengalaman masa lalu, tipe orang ini biasanya adalah seseorang dengan kekuatan garis keturunan yang tipis di tubuhnya. Ini karena kekuatan garis keturunan yang terlalu biasa akan ditolak oleh batu darah selama proses peleburan dengannya. Ini akan menyebabkan energi kekerasan di dalam batu darah tidak bisa tenang, menyebabkan batu darah pecah. Namun, batu darah yang pecah berkeping-keping seperti hari ini memang merupakan hal yang aneh. Dengan kata lain, garis keturunan inferior seperti apa yang dapat menyebabkan batu darah pecah? Sama seperti semua orang merasa bingung, pandangan Xiao Yu Heng dan yang lainnya tertuju pada Xiao Ding Tian, dan mata mereka dipenuhi dengan penghinaan. Mungkin sebagian dari orang-orang di sini akan mempercayai pemandangan di depan mereka, tetapi sebagai eselon atas klan yang telah memimpin pengorbanan klan berkali-kali, mereka secara alami dapat mengatakan yang sebenarnya dengan sekali pandang. Pada akhirnya, ini hanyalah tipuan Xiao Ding Tian. Itu pasti Xiao Ding Tian yang diam-diam merusak batu darah, menyebabkan Xiao Yan gagal dalam ujian di depan semua orang. Xiao Ding Tian dapat menggunakan kesempatan ini untuk secara terbuka menghapus kualifikasi Xiao Yan untuk pengorbanan klan. Adapun Xiao Yu Heng dan yang lainnya, mereka tidak memiliki bukti apapun dan secara alami tidak dapat membalikkan hasil sebelum mereka. Jika mereka dengan paksa memperdebatkannya, dengan kehadiran dua orang di samping mereka dan kerumunan, mereka takut diberi hak untuk berbicara. Langkah ini benar-benar merupakan langkah membunuh. Bahkan jika kamu diberkati oleh surga, kamu masih tidak bisa mengatasi prasangka yang dimiliki klan terhadapmu. Mata Xiao Feng menyipit saat dia meratap sambil menghela nafas. Pada saat ini, bahkan Xiao Chuhang, yang selalu bersikap bermusuhan terhadap Xiao Yan, sebenarnya mengerutkan kening. Dia tidak percaya bahwa orang ini, yang bahkan kalah dari saudaranya sendiri, akan benar-benar dihentikan di sini. Namun, momentumnya tidak dapat diubah, dan Xiao Yan telah kalah di babak ini. HMPH, karena kamu telah kehilangan kualifikasi, maka pergilah sendiri. Jika kamu mempengaruhi yang lain, kamu tidak akan dapat menanggung akibatnya. Xiao Ding Tian memiliki ekspresi puas saat dia tersenyum dengan sabar. Dia membuka mulutnya untuk mengusir Xiao Yan dari kuil leluhur. Mendengar ini, Xiao Yan tetap berada di tempat yang sama dengan Ling Lung. Matanya berulang kali berputar. Dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar akan melakukan gerakan seperti itu. Bahkan jika dia memutar otak, dia masih merasa agak tidak berdaya. Baiklah. Betapa penuh kebencian, dasar orang tua yang tidak tahu malu. Kamu sudah sangat tua, namun kamu mempersulit hidup seorang junior. Jika aku sedikit lebih muda, aku pasti akan memberimu pelajaran. Di luar kerumunan, Xiao Ming Yuan, yang wajah tuanya suram, akhirnya tidak tahan lagi. Karena kehadiran Xiao Yu Heng, dia bertahan dan tidak mengatakan apapun. Namun, saat melihat tatapan sombong Xiao Ding Tian, amarah di hatinya akhirnya meledak. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan hendak melampiaskan amarahnya pada yang terakhir. Namun, dia segera dihentikan oleh Xiao Yue Hua dan Xiao Ming Yuan yang bergegas mendekat. Kaka ketiga, aturan adalah aturan. Tidak peduli apa, Xiao Yan telah kehilangan kualifikasi untuk terus tinggal di sini. Jika kamu bergerak di kuil leluhur, kamu harus berhati-hati dengan hukuman klan. Xiao Yue Hua mengangkat alisnya saat dia berteriak. Jangan beri aku itu. Jika aku takut, aku tidak akan berada di sini. Pergi. Xiao Ming Yuan mengerutkan kening dengan dingin saat dia melambaikan lengan bajunya, ingin mengusir Xiao Yue Hua. Penatua ketiga. Pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba berteriak, menyebabkan gerakan tangan pembentuk mandek. Ketika dia berbalik, Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tidak perlu, aku pergi saja. Setelah dia selesai berbicara, dia mengabaikan perubahan ekspresi Xiao Ming Yuan yang tiba-tiba dan menoleh ke Xiao Ding Tian, berteriak dengan jijik. Jika kamu menang, aku akan pergi. Bahkan dengan temperamen Xiao Ding Tian, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Pada saat yang sama, rasa kehilangan yang tak bisa dijelaskan muncul di hatinya. Bocah liar di depannya, yang datang entah dari mana, pada akhirnya masih kalah darinya. Tetapi pada saat ini, Xiao Ding Tian tidak memiliki kegembiraan atas kemenangan. Kebencian yang dia miliki untuk waktu yang terakhir, yang lama menghilang secara misterius pada saat ini. Saat Xiao Yan berbalik, Xiao Feng, yang berada di kerumunan, dengan santai membuang batu darah di tangannya dan menoleh untuk melihat yang pertama. Selanjutnya, Xiao Lei dan Xiao Zhuobin melepaskan batu darah di tangan mereka, membiarkannya berkedip sendiri. Sebagian besar orang yang hadir yang terkait dengan Xiao Yan semua melihat yang terakhir. Xiao Yuehua dan Xiao Ming memindai seluruh tempat. Ketika mereka melihat Xiao Ding Tian saat ini, dia tampak lebih seperti seorang penyendiri. Berdengung! Namun, tepat pada saat ini, saat pandangan semua orang beralih, cahaya kemasan yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari suatu tempat di antara kerumunan. Dalam sekejap mata, itu memadat menjadi pilar cahaya kemasan yang benar-benar melesat langsung ke sembilan langit, langsung menutupi seluruh tempat. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir tiba-tiba berubah. Tatapan Xiao Yu Heng dan yang lainnya hampir seketika mengarah ke tempat di mana cahaya bersinar. Tinju di bawah lengan baju mereka tanpa sadar terkepal erat saat mata mereka menatap lekat-lekat pada cahaya yang menyilaukan. Dilubuk hati mereka yang paling dalam, ada ledakan kegembiraan dan kegembiraan. Cahaya kemasan bersinar tanpa kotoran. Fenomena seperti itu, pemandangan seperti itu, adalah apa yang dinantikan oleh seluruh klan Xiao. Ini, ini, garis darah emas cemerlang. Semua orang yang hadir melihat cahaya yang menyilaukan di depan mereka dengan bingung. Meski mata mereka pedih, mereka tetap tidak bisa menekan fanatisme dan kegembiraan di hati mereka. Pada saat ini, hampir semua orang yang hadir menghirup udara dingin dalam-dalam. Bahkan Xiao Ming, yang memiliki ekspresi serius, melihat pemandangan di depannya dengan bingung. Garis darah emas cemerlang. Ini menunjukkan bahwa ada orang yang luar biasa di klan Xiao yang memenuhi syarat untuk menantang tahta kaisar yang legendaris. Ada harapan untuk kebangkitan. Ada harapan untuk kebangkitan klan Xiao kita. Xiao Yu Heng tidak bisa menahan tawa. Meskipun itu hanya kualifikasi tingkat pertama, poin ini saja sudah menjadi harapan klan selama bertahun-tahun. Itu adalah keinginan banyak ahli yang tidak bisa mendapatkannya. Sekarang, cahaya menyinari klan Xiao. Selama mereka bisa mengasuh orang ini dengan kekuatan seluruh klan, hari ketika klan Xiao berdiri di puncak benua sudah dekat. Cepat, perhatikan baik-baik siapa itu. Mulai hari ini dan seterusnya, dia akan diajar secara pribadi oleh 10 tetua agung. Tidak ada yang diizinkan untuk. Sebelum suara Xiao Yu Heng memudar, cahaya kemasan berangsur-angsur menghilang. Namun, wajah yang terekspos di depan semua orang menyebabkan ekspresi wajah semua orang membeku. Kata-kata yang hendak keluar dari mulut mereka terpotong paksa saat ini. Xiao, Xiao Suan. Hati Xiao Ding Tian tiba-tiba mandek. Kemudian, ketidakpercayaan melonjak di hatinya. Wajah tuanya berganti-ganti antara hijau dan putih. Saat tenggorokannya berguling, dia menyemburkan seteguk darah. Tubuhnya tanpa sadar berkedut beberapa kali sebelum dia jatuh ke tanah. Di lapangan, Xiao Suan memegang batu darah di tangannya dan menarik gumpalan cahaya kemasan terakhir. Tatapannya menyapu semua orang dengan tenang. Akhirnya, dia menatap Xiao Yan dan tersenyum. Bab 1483 Pertempuran Melalui Surga, Kelahiran Kembali Kaisarian. Di halaman, semua orang yang hadir memiliki tatapan tumpul saat mereka menatap sosok yang berdiri diam di tengah kerumunan. Dia pendiam, kurus, dan biasa saja. Jika bukan karena cahaya kemasan yang bersinar di tangannya, dia akan diperlakukan sebagai orang biasa. Xiao Suan, itu sebenarnya dia? Orang ini sangat menakutkan. Dia memiliki garis keturunan emas cemerlang. Xiao Feng menahan nafas dan memfokuskan pikirannya. Hatinya juga sangat terkejut dengan pemandangan mengejutkan di depannya ini. Bahkan Xiao Sao Jun dan yang lainnya memiliki wajah tidak percaya pada saat ini. Dia pernah menebak Ling Er dan Xiao Yan, tapi satu-satunya yang tidak pernah dia pikirkan adalah Xiao Suan. Sampai sekarang, Xiao Suan yang dilihat Xiao Sao Jun baru berubah setelah Xiao Yan muncul. Menurut Akal Sehat, peningkatan kultifasi Xiao Suan sebagian besar disebabkan oleh identitas Xiao Yan sebagai seorang alkemis. Tapi baru sekarang dia benar-benar mengerti bahwa dia hampir mengabaikan seseorang yang seharusnya tidak dia abaikan. Puff! Sama seperti perhatian semua orang terfokus pada Xiao Suan, Xiao Ding Tian, yang memiliki ekspresi muram, tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Wajah lamanya langsung berubah pucat pasi, dan tubuhnya lemas saat dia jatuh ke tanah. Ekspresi Xiao Lei dengan cepat berubah saat dia bergegas maju, tetapi malah didorong pergi oleh Xiao Ding Tian. Mata tuanya menatap Xiao Suan saat dia membiarkan darah di tubuhnya melonjak. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, tidak peduli seberapa besar keraguan yang dimiliki Xiao Ding Tian, mereka semua tenggelam oleh cahaya kemasan yang perlahan memudar. Xiao Suan telah mencapai tujuannya hari ini. Mulai sekarang, identitasnya sebagai kepala pavilion dalam tidak lagi memiliki pencegahan. Memikirkan hal ini, wajah tua Xiao Ding Tian tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan jejak abu-abu. Dia menatap Xiao Yan tanpa daya. Yang terakhir memiliki senyum di bibirnya, tetapi matanya sangat tenang. Ini menyebabkan dia sedikit terkejut. Di sisi lain, Xiao Yu Heng tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Garis darah emas cemerlang adalah garis keturunan terkemuka yang dirindukan seluruh klan Xiao selama bertahun-tahun. Sekarang setelah muncul kembali, bisa dikatakan menunjukkan kebangkitan klan Xiao. Terlebih lagi, Xiao Suan saat ini memiliki brilliant golden bloodline. Terlepas dari apakah kejahatan yang dipikul Xiao Yan sebelumnya benar atau salah, itu tidak lagi penting. Segala sesuatu yang telah dilakukan Xiao Ding Tian dihancurkan sendiri, menyelamatkannya dari banyak masalah. Namun, saat pemikiran ini muncul, Xiao Yan, yang berdiri di luar garis pandang semua orang, berbalik dan pergi tanpa ragu setelah melakukan kontak mata dengan Xiao Suan. Sejak dia masuk ke klan Xiao, dia bertahan untuk Xiao Suan. Hari ini, semuanya berakhir. Dia tidak peduli dengan yang disebut kerabat. Beberapa riak muncul di mata tenang Xiao Suan saat dia melihat punggung Xiao Yan. Dia sangat menyadari karakter Xiao Yan. Selama setengah tahun ini, Xiao Yan telah bertahan sehingga dia bisa mendapatkan tempat di klan Xiao. Dia tidak memiliki hubungan darah sedikit pun dengan klan Busuk dan Hedonis ini. Hari ini, Xiao Yan akhirnya bisa mengesampingkan beban ini dan pergi dengan kecewa. Xiao Yan akhirnya bisa meninggalkan beban ini dan pergi dengan perasaan kecewa. Xiao Yan, mengapa kamu harus melakukan ini? Mungkin ada masalah dengan batu darah tadi. Paling-paling kita bisa mengujinya lagi. Mengapa kamu harus marah atas beberapa kata acak dari Xiao Ding Tian? Melihat bahwa Xiao Yan hendak melangkah keluar dari halaman dan Xiao Suan tidak memiliki niat untuk menghentikannya, Xiao Yu Heng buru-buru berbicara untuk menghentikannya. Namun, kata-katanya bahkan lebih menghina. Dia tidak mengatakan kata-kata ini ketika Xiao Ding Tian mempersulitnya. Sekarang dia melihat Xiao Suan mengungkapkan garis keturunannya yang mengejutkan, dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Itu benar-benar menggelikan. Bahkan orang-orang muda yang hadir saling memandang dan tersenyum tanpa komitmen. Mata mereka kurang lebih bercampur dengan kekecewaan dan ejekan. Tak berdaya, Xiao Yu Heng hanya bisa melihat Xiao Suan. Yang terakhir melihat punggung Xiao Yan yang samar-samar terlihat dan berkata perlahan. Biarkan dia pergi. Dibandingkan dengan kekacauan keluarga, dunia luar jauh lebih lugas dan menentukan. Xiao Yu Heng terdiam sementara Xiao Ming dan Xiao Xiao yang berdiri di sampingnya masih terdiam. Namun, tatapan mereka yang berkedip mampu membedakan emosi yang melonjak di hati mereka saat ini. Itu awalnya adalah ujian, namun tidak ada yang menyangka bahwa itu akan benar-benar berkembang menjadi hasil seperti itu. Saat ini, Xiao Ming Yuan mungkin satu-satunya yang masih mengkhawatirkan Xiao Yan. Saat mekanisme di belakang Xiao Ming berputar, perhatian semua orang langsung tertarik. Tes batu darah selesai, dan kuil leluhur dibuka. Berikutnya adalah sorotan yang sebenarnya. Pengorbanan klan, warisan garis keturunan. Xiao Ming Yuan melihat ke pintu batu yang perlahan terbuka, tetapi dia tidak memiliki sedikitpun ketertarikan di hatinya. Dia memelototi Xiao Yan dengan marah, lalu dia menghilang dan mengejar Xiao Yan. Mampu membujuk Xiao Yan untuk tetap tinggal lebih penting baginya daripada apapun. Di halaman yang sunyi, Xiao Yan dengan lembut mengelus kepala kecil Lianer. Dia menatap mata gadis kecil itu yang agak merah dan terkekeh. Gadis kecil, apa yang kamu khawatirkan? Aku hanya ingin kamu tinggal di sini. Bukannya aku tidak menginginkanmu, apalagi leluhur Xiao Xuan ada di sini. Dia akan menjagamu dengan baik. Lianer tidak menyerah. Tangannya yang seperti batu giyok memeluk lengan Xiao Yan dengan erat, tapi dia tidak ingin dia pergi bagaimanapun caranya. Lagi pula, mereka telah melihat terlalu banyak krisis hidup dan mati di sepanjang jalan. Gadis kecil itu juga tahu betapa berbahayanya dunia luar bagi Xiao Yan. Tanpa menyebutkan apapun, sekelompok orang dari sekte pembantaian hantu ingin menangkap Xiao Yan dan membawanya kembali setiap saat. Xiao Yan juga tidak berdaya menghadapi perasaan Lianer. Untungnya, Bai Hua yang tampak lemah di sampingnya dengan paksa menarik gadis itu. Dia menghela nafas pelan dengan sedikit kesulitan saat melihat Xiao Yan. Alisnya samar-samar mengungkapkan suasana hati yang tertekan, menyebabkan jantungnya sedikit menegang. Setelah mengalami beberapa kejadian tak terduga, Bai Hua saat ini lebih lemah dari sebelumnya. Setelah meninggalkan klan Xiao hari ini, dia harus mengatasi masalah di tubuh Bai Hua dalam waktu sesingkat mungkin. Aku mengerti pikiranmu. Aku mengerti apa yang kamu pikirkan. Jangan khawatir dan pergi saja. Lagi pula, ini adalah klan Xiao. Dibandingkan dengan liku-liku di dunia luar, tempat ini jauh lebih stabil. Daripada mengkhawatirkanku, ini adalah lebih baik bagimu untuk meningkatkan kekuatanmu sendiri terlebih dahulu. Lagi pula, sudah waktunya bagi klan Xiao untuk bangun. Mereka lah yang memintamu untuk bergabung dengan klan mereka, bukan orang yang menolakmu. Menjelang akhir, mata Bai Hua melirik keluar pintu halaman. Xiao Yan hanya tersenyum. Segera setelah itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan api segera melonjak di depannya. Setelah itu, mereka secara bertahap berkumpul menjadi cincin api. Dia mengambilnya di tangannya dan menyematkannya di pergelangan tangan Bai Hua, meninggalkan cincin yang unik. Jika seseorang dengan hati-hati merasakannya, seseorang bahkan bisa merasakan suhu samar yang dipancarkannya. Mengubah cincin pil ya? Dengan status Bai Hua, dia secara alami mengenali cincin api itu dalam sekejap. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas dan berkata, Setelah memikirkannya, satu-satunya hal yang dapat menekan sementara dua kekuatan dalam tubuhmu adalah transforming pil ring. Setelah aku pergi, jika kamu bertingkah lagi, transforming pil ring seharusnya bisa menekanmu tiga kali. Aku akan juga melakukan yang terbaik untuk menemukan pil pertanyaan surga sebelum itu terjadi dan membantumu keluar dari kesulitan ini. Mendengar ini, mata hitam putih Bai Hua menatap cincin api di pergelangan tangannya. Arus hangat melonjak di hatinya. Segera setelah itu, dia menyeringai dan berkata dengan sikap heroik. Jangan khawatir, jangan remehkan aku. Pada saat kamu kembali, aku mungkin sudah sepenuhnya menguasai kekuatan ini. Saat itu, aku akan menemanimu menjelajahi wilayah tengah. Aku juga ingin melihat siapa sebenarnya itu sekelompok orang yang berkeliaran. Xiao Yan tersenyum dan menganggup. Kelompok orang itu, cepat atau lambat, aku akan menyelesaikan masalah dengan mereka. Ya. Bai Hua menganggup berat. Setelah itu, dia menatap Xiao Yan dan berkata. Ketika kamu pergi kali ini, apakah kamu punya tempat untuk pergi? Xiao Yan tidak berkomentar. Jari-jarinya di bawah lengan bajunya digosok dengan lembut dan tanda kayu muncul di tangannya. Bai Hua tampak termenung dan berkata lagi. Kapan kita berangkat? Sekarang. Bab 1484 Pertempuran Melalui Surga, Kelahiran Kembali Kaisarian. Xiao Yan menghadapi aula besar yang tertutup rapat, membungkuk dan memberi hormat. Xiao Yan menyapa penatuali. Begitu dia selesai berbicara, ruang di depannya perlahan terdistorsi, dan seorang lelaki tua berjubah ungu muncul. Orang tua ini adalah manajer balai kota kuno, Xiao Li. Xiao Yan telah bertemu dengannya saat pertama kali memasuki klan Xiao. Meskipun lelaki tua ini memiliki temperamen yang aneh, menurut Xiao Xuan, dia adalah salah satu dari sedikit orang di klan Xiao yang tidak menilai orang berdasarkan status mereka. Mata dalam pria tua itu mengukur Xiao Yan di depannya, dan ekspresinya sedikit terkejut. Aneh, kuil leluhur dibuka hari ini, dan seharusnya ini adalah waktu untuk berpartisipasi dalam pengorbanan klan. Kenapa kamu ada di sini? Melihat bahwa Xiao Yan tidak menjawab, tatapan Xiao Li berbalik dan melihat ke langit di atas balai kota kuno. Dia berkata dengan suara rendah, karena kamu mengikutiku, kamu mungkin tahu apa yang terjadi. Xiao Yan menoleh, dan tentu saja, Xiao Ming Yuan yang mengikutinya sepanjang jalan. Yang terakhir mendarat di samping mereka berdua dalam sekejap. Dia menghadapi Xiao Yan dan kata-kata yang dia ingin bujuk Xiao Yan dari lubuk hatinya tersangkut di tenggorokannya. Dia membuka mulutnya dan mengutuk Xiao Li dalam suasana hati yang buruk. Kamu bajingan tua, kapan giliranmu untuk berbicara tentang bagaimana aku melakukan sesuatu? Jika kamu tidak mengendalikan amarahmu, berhati-hatilah agar aku tidak membiarkanmu mati karena usia tua di balai kota kuno. Sama di sini, bukankah kamu sama? Xiao Li tidak takut dengan yang terakhir. Setelah dimarahi, Xiao Ming Yuan juga menceritakan semua yang terjadi di kuil leluhur. Xiao Ding Tian sombong selama setengah hidupnya. Setelah kejadian ini, saya khawatir akan sulit baginya untuk menonjol. Sedangkan untuk Xiao Xuan, saya selalu merasa kultifasinya aneh. Saya tidak menyangka dia akan melakukannya memiliki brilliant gold bloodline. Benar-benar luar biasa. Setelah serangkaian kata, Xiao Li tidak bisa menahan diri untuk mengejek dan mengejek tindakan Xiao Ding Tian hari ini. Ketika dia menyebut Xiao Xuan, mata tuanya yang dalam tidak bisa menyembunyikan keterkejutan dan kepuasannya. Jelas, dia juga ragu tentang apa yang terjadi saat itu. Sekarang dia tahu bahwa Xiao Xuan benar-benar memiliki kekuatan garis darah emas cemerlang, kejutan di hatinya menjadi semakin kuat. Berbalik, Xiao Li sekali lagi menatap Xiao Yan di depannya dan mengangguk. Nah, aku kira-kira bisa memahami tindakanmu hari ini. Seorang pria berdiri di dunia, memandang rendah dunia, berdiri dengan bangga di antara para pahlawan, betapa tidak terkendalinya itu. Xiao Ding Tian itu hanyalah manusia biasa. Tidak perlu repot tentang dia. Silakan saja. Adapun pengorbanan klan, tidak akan terlambat untuk memasuki aula leluhur ketika Anda kembali. Petik 2 Setelah mendengar itu, mata Xiao Yan berkedip. Dia tidak pernah mempertimbangkan itu. Setelah berbasa-basi dengan pria tua itu, dia meninggalkan klan Xiao bersama Xiao Ming Yuan. Sesaat kemudian, di luar kota Xiao, Xiao Yan menatap kekejauhan dan menatap pegunungan di kejauhan. Perasaan kesepian yang akrab tidak bisa tidak muncul di dalam hatinya, menyebabkan dia merasa sedikit sedih. Xiao Ming Yuan, yang berada di sampingnya, tidak tahu harus berkata apa. Apakah kamu benar-benar memutuskan untuk pergi begitu saja? Ya. Xiao Yan mengangguk perlahan. Sejak dia datang ke wilayah tengah, dia datang jauh-jauh untuk Xiao Suan. Hari ini, dia akhirnya harus melakukan perjalanan untuk dirinya sendiri. Nak, aku minta maaf. Tiba-tiba, Xiao Ming Yuan membungkuk dan meminta maaf kepada Xiao Yan dengan ekspresi serius. Emosi yang tertekan di hatinya juga memadat di permukaan sesaat, dan matanya yang tua dipenuhi dengan rasa bersalah. Tetua ketiga, kenapa kamu melakukan ini? Xiao Yan mengangkat alisnya dan buru-buru membungkuk untuk mendukungnya. Saya tahu bahwa semua yang terjadi hari ini pada akhirnya disebabkan oleh saya. Jika saya tidak gagal menjaga Xiao Suan selama beberapa tahun terakhir, dan jika saya tidak tegas dalam pendirian saya untuk klan, tidak akan ada tidak banyak kesalahan. Ini semua salahku, tapi, tapi aku masih ingin memintamu untuk percaya bahwa klan Xiao benar-benar membutuhkanmu. Kamu, harus kembali. Air mata mengalir di wajah Xiao Mingyuan. Dia ketakutan dari lubuk hatinya. Dia takut Xiao Yan tidak akan pernah kembali. Dia takut Xiao Yan akan memutuskan semua hubungan dengan klan Xiao. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Yan dan yang lainnya masih di klan, dia masih merasa takut saat melihat bahwa Xiao Yan akan pergi. Ekspresi Xiao Yan sedikit terkejut saat dia melihat pria tua itu, yang emosinya tiba-tiba menjadi gelisah. Dia langsung tersenyum dan mengangkat bahu. Terlepas dari apakah itu karena Xiao Suan atau karena garis keturunan di tulangnya, klan Xiao ini sudah berhubungan dengannya. Mustahil baginya untuk memotongnya dengan ayunan pedangnya. Nama keluarga saya adalah Xiao sejak saya lahir, dan itu tidak akan pernah berubah dalam hidup saya. Penatua ketiga, Anda dapat yakin. Mendengar ini, kabut menyelimuti mata keruh Xiao Ming Yuan. Beberapa saat kemudian sebelum nafasnya bergetar saat dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan beberapa botol batu giok yang mengeluarkan aroma pil. Dia menjejalkannya ke tangan Xiao Yan. Nak, akan merepotkan bagimu untuk bepergian sendirian. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk membantumu. Pil ini adalah yang aku sempurnakan di masa lalu. Semuanya peringkat tujuh. Simpan sebagai cadangan. Junior menghargai kebaikanmu. Setelah jawaban penuh hormat, Xiao Yan menyimpannya di cincin penyimpanannya tanpa ragu-ragu. Meskipun dia saat ini telah melangkah ke peringkat tujuh alkemis, dia tidak memiliki pil obat peringkat tujuh yang telah dia sempurnakan secara pribadi sebelumnya. Saat itu, jika dia benar-benar menghadapi bahaya, pil obat ini setidaknya bisa digunakan untuk menyelamatkan nyawanya. Setelah bertukar kata lagi, Xiao Yan tidak lagi ragu-ragu dan terbang menuju ujung langit. Xiao Ming Yuan mengawasinya untuk waktu yang lama sampai auranya benar-benar hilang dari dunia ini. Uh, aku tidak tahu berapa tahun lagi. Xiao Ming Yuan bergumam pada dirinya sendiri dengan berat hati. Di sisi lain, Xiao Yan terbang di udara seperti kilat. Tanah di bawah kakinya bergerak mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Kadang-kadang, dia akan melewati beberapa kota di bawah. Saat orang-orang memandangnya, rasanya seperti melihat meteor di siang hari. Suku beringin api dulunya makmur. Mereka juga bisa masuk ke dalam kekuatan teratas di wilayah tengah. Mereka tinggal di dataran Liu Huo di Tenggara untuk waktu yang lama. Meskipun sekarang hanya tersisa cangkang kosong, itu bukan tempat di mana orang biasa dapat dengan mudah menginjakan kaki. Melihat area khusus berwarna merah menyala di sudut peta, Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Dia menyingkirkan peta dan mengeluarkan token beringin api lagi. Panas yang dipancarkan sepertinya menggemakan suasana hati Xiao Yan saat ini. Dia tersenyum kecil. Bekas suku beringin api, aku datang. Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar saat tubuhnya, yang hendak menambah kecepatannya, tiba-tiba menjadi lamban. Tubuhnya, yang maju ke depan, langsung tegang. Dia dengan keras menekan telapak tangannya ke udara kosong sebagai refleks yang terkondisi. Ruang kosong di bawah telapak tangannya hancur saat kakinya dengan kasar menginjak udara kosong. Segera setelah itu, dia mundur. Siapa ini? Xiao Yan mengangkat kepalanya dan meraung. Dalam sekejap, daerah sekitarnya diselimuti oleh gelombang kekuatan roh yang deras. Tubuh Xiao Yan berhenti, dan genesis ki di tubuhnya menyembur keluar tanpa henti. Penggaris berat di tangannya tersulut dengan api yang berkobar saat menyentuh tanah. Ekspresinya sangat suram. Kekuatan pendatang baru telah melampaui pemahaman Xiao Yan tentang semua ahli yang telah dia lihat sejauh ini. Menarik. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari dunia yang bergetar. Segera setelah itu, Xiao Yan sangat terkejut menemukan bahwa kekuatan yang telah keluar dari tubuhnya ditekan kembali ke dalam tubuhnya tanpa kendali. Api surgawi yang ganas yang membakar penggaris juga meredup setelah berjuang beberapa saat. Berdengung. Dalam sekejap, Xiao Yan merasa sangat terkejut di dalam hatinya. Namun, segera setelah itu, cahaya kemasan melesat ke segala arah dari ruang kosong di depannya. Banyak sinar cahaya terjalin satu sama lain. Dalam beberapa napas, mereka diaglomerasi menjadi piring bundar emas seukuran telapak tangan. Ketika Xiao Yan melihat ke atas tanpa daya, hal yang masuk ke matanya adalah platformasi yang ditutupi dengan simbol misterius. Anak kecil, bawa ini bersamamu. Jika perlu, ini bisa menyelamatkan hidupmu. Suara tua yang bergetar tiba-tiba bergema di benak Xiao Yan. Begitu dia pulih, semua yang ada di dunia kembali normal. Yang tersisa di depannya hanyalah platformasi yang memancarkan cahaya kemasan lembut dan penggaris besar yang menyala dengan nyala api yang kuat di tangannya. Semua ketakutan dari beberapa saat yang lalu tampaknya tidak pernah ada. Wajah Xiao Yan tidak bernyawa. Dia terdiam untuk waktu yang lama, dan ombak yang bergolak di hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Lama sekali sebelum dia bertanya dengan suara gemetar. Bolehkah aku bertanya siapa penatua itu? Seseorang dengan nama keluarga Xiao. Pada saat yang sama kata-kata ini diucapkan, seorang lelaki tua yang duduk di atas platform batu di sebuah kota di kejauhan perlahan membuka matanya saat ini. Di kedalaman pupilnya, ada cahaya kemasan yang sangat terang seperti lautan luas. Bab 1485 pertempuran melalui surga, kelahiran kembali kaisarian. Di hutan yang damai, gemericik air mengalir dari celah-celah di antara bebatuan, membentuk aliran dangkal di rerumputan hijau subur. Cahaya dibiaskan dari air, membuatnya tampak seperti galaksi kecil yang menghiasi barisan pegunungan yang rimbun. Suara air yang mengalir seperti lonceng perak dalam suasana damai, merdu dan merdu. Ledakan Namun, suasana damai itu tidak berlangsung lama. Suara tabrakan yang rendah dan dalam tiba-tiba meletus dari semak-semak yang lebat, menyebabkan bayangan hitam yang sangat besar menembus semak-semak. Itu seperti peluru meriam saat menabrak bebatuan gunung. Kekuatan yang mengerikan itu benar-benar menyebabkan gunung itu pecah dengan ledakan keras. Gunung itu runtuh saat batu-batu besar berjatuhan, jatuh ke jurang yang dalam di satu sisi gunung. Jika seseorang melihat dari atas, seseorang akan melihat lava mendidih yang menggelegak di dasar tebing. Mengaum! Raungan marah terdengar saat magical beast yang menyeramkan memancarkan aura jahat menerkam dari bawah puing-puing. Ekornya yang besar tersapu, meratakan bebatuan gunung di depannya saat sepasang mata merah besar menatap tajam ke arah debu yang mengepul di depannya. Saat suara langkah kaki berangsur-angsur semakin jelas, sesosok tubuh perlahan terlihat di bawah sinar matahari yang cerah. Dia mengenakan jubah hitam, dan senyum tipis tergantung di sudut bibirnya. Wajahnya sama sekali tidak berbahaya. Xiaoyan mengangkat tangan kanannya dan mengepalkannya sedikit. Kekuatan yang melimpah di telapak tangannya menyebabkan dia tanpa sadar mendesah. Setelah hampir dua bulan bergegas dan berlatih, dia hanya mengandalkan tubuh fisiknya untuk mengisi daya sampai ke sini tanpa menggunakan genesis ki. Namun, kekuatan yang muncul dari telapak tangannya tampaknya tidak mencapai efek yang diharapkannya. Ini adalah pertarungan terakhir dalam perjalanan. Aku akan melakukan yang terbaik. Xiaoyan melirik tebing tidak jauh di belakangnya. Dia dengan lembut menghembuskan nafas udara. Matanya berbalik dan sekali lagi mendarat di magical beast di depannya. Dia melambaikan tangannya dan tertawa. Orang ini adalah orang terkuat di area ini. Dari segi kekuatan, itu sudah dekat dengan Yuan Zhong. Namun, masih ada celah antara itu dan tubuh Xiaoyan saat ini. Aung, manusia bajingan, aku akan mencabik-cabikmu. Kata-kata provokatif ini semakin membuat marah magical beast. Mata merahnya menatap tajam pada Xiaoyan saat kakinya yang besar menginjak tanah. Saat retakan raksasa menyebar, sosoknya langsung muncul di depan Xiaoyan. Kedua cakar raksasanya menebas, ujung jarinya yang tajam dengan mudah merobek ruang saat menebas ke arah tubuh Xiaoyan seperti sabit. Xiaoyan hanya terkekeh saat melihat ini. Tubuhnya yang tampak kurus bersandar sedikit saat tinjunya ditembakkan dengan keras. Kekuatan yang mengerikan menabrak cakar binatang itu, menghancurkan ruang di sekitarnya. Baik manusia maupun binatang dipaksa mundur selangkah. Binatang ajaib membalikkan tubuhnya saat ia mengayunkan ekornya ke depan seperti kilat, sementara Xiaoyan tidak menunjukkan kelemahan dalam tendangannya. Wajah Xiaoyan dipenuhi dengan fanatisme, tetapi binatang ajaib di depannya berada di tempat yang sangat sempit. Itu jelas tubuh manusia, tetapi kekuatan yang keluar darinya tidak kalah dengan beberapa makhluk aneh di dunia binatang ajaib. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak telah bertukar lebih dari 100 pukulan. Ini berlanjut sampai lapisan tipis cahaya kemasan muncul di kedua kepalan tangan Xiaoyan. Setiap kali tinjunya hancur, itu akan meninggalkan lubang di tubuh binatang besar ini. Ketika serangan balik yang terakhir secara bertahap berhenti, tubuh besar seperti gunung itu tanpa daya berjuang beberapa kali sebelum jatuh ke tanah dengan keras dan benar-benar kehilangan kekuatan hidupnya. Hufet! Senyum di wajah Xiaoyan semakin lebar saat dia melihat cahaya redup yang mengalir dengan paksa dari tinjunya. Tidak seperti teknik Do, lapisan cahaya kemasan ini dibentuk oleh kekuatan murni dari tubuh fisiknya. Kekuatan yang terkandung di dalamnya bahkan lebih tirani dan sombong. Ketika dia menggunakannya dengan teknik Do di masa depan, kekuatan yang dia tampilkan pasti akan beberapa kali lebih besar. Setelah meninju dengan seluruh kekuatanku berkali-kali, aku masih tidak punya waktu untuk menggunakannya. Dengan senyum puas, Xiaoyan menarik napas dalam-dalam dan merilekskan suasana hatinya. Setelah itu, dia dengan lembut mendorong tanah dan tubuhnya melayang ke tepi tebing. Dia mengangkat matanya dan melihat ke atas. Di bawah langit yang luas ada cekungan tak terbatas. Di bawah lubang yang dalam, di tanah merah tua yang luas, ada banyak sungai yang berliku-liku dan menyihir. Dibandingkan dengan hutan rimbun di belakangnya, itu seperti api penyucian. Flowing Fire Plains pernah menyaksikan naik turunnya suku banyan api di bawah kekuasaan suku banyan api. Itu juga makmur untuk jangka waktu tertentu. Sekarang, itu telah menjadi tanah kematian. Segala sesuatu yang masuk ke mata seseorang menjadi sunyi dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun, orang bisa merasakan aura jahat dari kejauhan. Udara kering dan panas samar-samar dipenuhi dengan bau darah yang samar, seolah memperingatkan siapapun yang datang. Teguh, teguk. Berdiri di samping, sungai, Xiaoyan melambaikan tangannya dan magma yang mendidih melonjak dan memadat seolah-olah masih hidup. Apa yang disebut sungai yang menutupi dataran sebenarnya adalah magma mendidih yang mengalir di permukaan tanah. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan fire banyan token. Pada saat ini, Brune pada token kayu memancarkan cahaya redup. Sejak saya datang ke sini, token banyan api tampaknya telah merasakan sesuatu. Suku banyan api pernah menjadi klan aristokrat. Tidak heran jika setelah bertahun-tahun, banyak orang masih ingin masuk dan mencari tahu apa yang terjadi. Petik 2. Xiaoyan berseru kaget sebelum dia segera melompat dan dengan cepat bergegas menuju daerah dataran yang dalam. Meskipun dia memiliki fire banyan token di tangannya, tidak mudah untuk menemukan pintu masuk ke fire banyan ruins. Pintu masuk yang tepat ke reruntuhan banyan api telah lama disegel di bawah magma. Bahkan dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, ingin menemukan jejak yang ditinggalkan oleh suku beringin api di dataran seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Dia hanya bisa memastikan bahwa perkiraan lokasi reruntuhan berada di kedalaman dataran. Adapun apakah dia bisa menemukannya atau tidak, itu tergantung pada keberuntungannya. Saat Xiaoyan terbang lebih jauh ke dataran, lingkungan sekitarnya berangsur-angsur berubah. Sebenarnya ada pohon berbentuk aneh di mana-mana di tanah lava yang sunyi, dan yang lebih aneh lagi adalah sebagian besar pohon ini sebenarnya mengandung jejak kekuatan hidup. Dengan kata lain, pohon-pohon yang tampak layu ini sebenarnya masih hidup. Mereka adalah pohon yang tumbuh di tanah lava? Benar-benar ada banyak hal aneh di dunia ini. Pohon ini sebenarnya bisa tumbuh di tempat yang berbahaya. Mungkinkah akarnya ada di magma? Menghadapi pemandangan aneh seperti itu, Xiaoyan tidak bisa menahan tawa. Tetapi ketika dia berbalik, dia tiba-tiba mendengar suara orang hidup. Tebakan teman ini benar, akar pohon memang tersembunyi jauh di bawah magma. Mata Xiaoyan sedikit menyipit saat dia melihat ke arah sumber suara itu. Di langit yang jauh, dua sosok terbang ke arahnya. Dalam sekejap mata, mereka sudah tiba. Ekspresi Xiaoyan tenang saat dia melihat kedua sosok itu, genesis ki diam-diam beredar di tubuhnya. Tuan, tidak perlu gugup. Saya Tang Ye, dan saya hanya bertemu orang ini secara kebetulan. Untuk menghindari masalah di sepanjang jalan, kami berharap Tuan dapat bepergian bersama kami. Salah satu dari keduanya, seorang pria berjubah leher bulat, menangkupkan tinjunya ke arah Xiaoyan dan tersenyum. Mata Xiaoyan dengan cepat mengamati dua orang di depannya saat yang pertama berbicara. Dari aura yang dipancarkan dari tubuh kedua orang ini, kekuatan mereka adalah sumber zong bintang empat. Namun, berdasarkan pengamatan Xiaoyan, kekuatan pria berjubah abu-abu di sebelah kiri jelas sengaja disembunyikan. Kekuatan sejatinya sepertinya sudah mencapai sumber zong bintang lima. Kultivasi seperti itu sudah luar biasa di dalam kelas sumber zong. Adapun pria lain berbaju putih, auranya disembunyikan dengan sangat baik, sehingga tidak mungkin untuk melihatnya. Namun, dengan kekuatan rohnya yang luar biasa, Xiaoyan samar-samar bisa merasakan aura kabur yang melekat di sekitar tubuh pria itu yang membuat orang lain tidak bisa melihatnya. Poin ini saja sudah cukup untuk membuat siapapun memperlakukannya dengan hati-hati. Maaf, tapi tidak perlu. Aku sudah terbiasa bepergian sendiri, jadi tolong bantu dirimu sendiri. Xiaoyan menangkupkan tinjunya dan mundur sedikit. Jika benar-benar ada masalah, bepergian dengan orang-orang yang tidak berhubungan ini adalah bahaya yang sebenarnya. Terlebih lagi, aura pria berbaju putih itu agak aneh, jadi sebaiknya menjauhlah. Ketika dia melihat Xiaoyan hendak berbalik dan pergi, ekspresi Tang Ye berubah tanpa terasa. Kemudian, dia berkata, Adik, sepertinya ini adalah pertama kalinya kamu berada di flowing fireplanes. Kamu mungkin tidak tahu ini, tapi hutan yang layu ini tidak mudah untuk dilalui. Pohon beringin api ini berakar di bawah lava dan menyerap energinya untuk bertahan hidup. Begitu orang luar mencoba melewatinya, lava akan segera menyembur untuk menghalangi mereka. Ketika itu terjadi, lava akan melonjak seperti air pasang, dan bahkan Genesis Ancestor tidak punya pilihan selain untuk mundur. Selain itu, senyum main-main Tang Ye tiba-tiba berakhir saat dia selesai berbicara. Dia kemudian menyilangkan tangannya dan tersenyum pada Xiaoyan. Singkatnya, ini bukan tempat yang bisa dilalui adik laki-laki sendirian. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi sedikit ragu ketika mendengar ini. Dia melihat ke langit dan tanah yang tenang di depannya, lalu berbalik untuk melihat dua orang di sampingnya. Dia merenung sejenak sebelum perlahan berkata, kalau begitu, aku harus menyusahkan kalian berdua.